Intro Baik Bapak-Ibu sekalian, mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa Kami sangat mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami Sepanjang malam hingga pagi hari ini, Engkau masih memelihara setiap kehidupan kami Tuhan Pada pagi hari ini, kerinduan kami Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan Biarlah Tuhan, Engkau boleh memberkati Tuhan setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan bagi setiap kami Biarlah itu boleh menjadi kekuatan, menjadi remah yang baru dalam hidup kami Menjadikan semangat yang baru agar setiap kami Tuhan punya gairah yang baru dengan Tuhan Punya semangat yang baru dengan Tuhan Berkati Tuhan, jam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini Hanya kepadamu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin Puji Tuhan, shalom Bapak-Ibu sekalian pada pagi hari ini Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan Yang akan saya berikan tema yaitu Jangan lenyap dengan dunia Kita mau buka dalam 1 Yohannes 2 ayat 15 sampai ayat 17 Firman Tuhan mengatakan bahwa Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya Jikalau orang mengasihi dunia maka kasih akan Bapak tidak ada di dalam orang itu Ayat 16 Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata Serta kangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapak Melainkan dari dunia Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya Puji Tuhan Bapak-Ibu sekalian mungkin firman Tuhan ini sudah sering sekali kita dengarkan Sudah sering sekali kita baca bersama-sama Bapak-Ibu sekalian Dan sering sekali kita diingatkan juga oleh firman Tuhan ini Bahwa kita ini bukan anak-anak yang berasal dari dunia Kita ini bukan orang-orang yang harusnya mengasihi dunia Tetapi harusnya kita adalah orang-orang yang mengasihi Allah Karena poin pertama yang ingin saya bahas bahwa setiap kita adalah Mari kita punya identitas yang benar di dalam Tuhan Kita miliki identitas yang benar di dalam Tuhan Kalau dalam Yohanes 15 ayat 19 Coba kita buka sebentar Sekiranya kamu dari dunia tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya Tetapi karena kamu bukan dari dunia Melainkan aku telah memilih kamu dari dunia Sebab itulah dunia membenci kamu Hari ini Bapak-Ibu sekalian kita melihat kembali bahwa Mari kita mau sadar identitas kita sesungguhnya Identitas yang benar di dalam Tuhan adalah kita warga kerajaan sorga Kita bukan berasal dari dunia Oleh sebab itu dunia membenci kita itu wajar Bapak-Ibu sekalian Jadi kalau misalnya kita mungkin disakiti Kita dibenci oleh dunia itu hal yang wajar Bapak-Ibu sekalian Karena kita memiliki identitas dalam Tuhan Identitas kita adalah warga kerajaan sorga Warga kerajaan sorga Maka kita harus melakukan apa Bapak-Ibu sekalian? Melakukan hal-hal yang berasal dari sorgawi Kita tahu bahwa waktu kita menjaga hidup kita Waktu kita memiliki identitas dalam Tuhan Harusnya iman kita hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan Makanya kasih yang Tuhan mau dari kehidupan kita Waktu kita mengasihi dunia, waktu kita hidup dalam dunia ini Kita tidak terbawa, kita tidak terbawa oleh arus dunia Keinginan dunia, firman Tuhan mengatakan bahwa Keinginan dunia yaitu keinginan daging, keinginan mata Serta keangkuhan hidup, kesombongan Kita mungkin sering sekali Bapak-Ibu sekalian Memiliki keinginan daging Keinginan mata Lihat ini, lihat itu Semuanya rasanya pengen Sebenarnya itu cuma keinginan, bukan kebutuhan Dan juga keangkuhan hidup Sering sekali ya Ini terjadi bagi orang Kristen Mungkin merasa diri bisa Merasa diri mampu Merasa diri paling hebat Sehingga akhirnya kita melupakan Bahwa ada kekuatan Tuhan Yang menopang setiap kehidupan kita Ada kasih Tuhan Yang ada dalam hidup kita Yang harusnya kita pancarkan Bapak-Ibu sekalian Sehingga firman Tuhan hari ini menegur setiap kehidupan kita Saya dan saudara sekalian Bahwa kita ini jangan sampai mengasihi dunia Dan apa yang ada dalamnya Karena waktu kita mengasihi dunia Bapak tidak ada dalam setiap kehidupan kita Pastikan setiap kehidupan kita hari ini Kita mau supaya Yesus ada dalam hidup kita Oleh karena itu Jangan sampai kita hanya terlena dengan keinginan dunia Hanya terlena dengan apa yang ditawarkan oleh dunia hari ini Dunia mungkin menawarkan segala sesuatu yang mungkin mewah Hatta yang melimpa gitu kan Kekayaan Mungkin apalagi Mungkin pencapaian kesuksesan yang hari ini kita gapai Dunia mungkin menawarkan hidup yang enak Hidup yang sukses Hidup yang mungkin tentam dan damai Tapi hari ini percayalah Di dunia hanya sementara Bapak-Ibu sekalian Tetapi yang kekal adalah yang dalam kerajaan surga Oleh karena itu hari ini kita belajar Firman Tuhan juga mengingatkan kembali setiap kita Kerjakanlah ya Keselamatan kita masing-masing gitu kan Supaya apa? Supaya kita bisa memiliki hidup yang kekal Karena dunia hanya sementara Penitipan sementara buat setiap kita Kita hanya mampir gitu kan Dan semua akan berakhir di mana? Di kerajaan surga Sama seperti kemarin Salah satu teman kita Dari Beskupang baru saja berpulang ya Salah satu koordinator dari gereja Yang begitu luarnya luar biasa gitu kan Berjuang melawan sakit kanker selama lima tahun Dan akhirnya kemarin dipanggil pulang oleh Tuhan gitu kan Meskipun dalam perjuangannya melawan sakit yang dia derita Tapi kita lihat bahwa semangat dan gairahnya dia melayani Tuhan Tidak pernah putus Bapak Ibu sekalian Bahkan waktu dia menyiapkan gereja pun Hari Sabtu biasanya kan preparation di gereja Kadang-kadang bisa sampai jam 1 pagi gitu kan Dia masih ada di gereja Tidak ada satupun yang melihat gitu kan Tapi hanya Tuhan yang tahu setiap perjuangannya dia Dan hari ini kita melihat bahwa Dia sudah mengakhiri pertandingannya dengan baik di hadapan Tuhan Dan hari ini buat setiap kita lagi gitu kan Kita yang masih ada dalam dunia Harusnya hari ini kita berjuang gitu kan Jangan sampai kita hanya terlenat dengan keadaan dunia Dengan apa yang ditawarkan oleh dunia hari ini Tapi kita lupa mengerjakan keselamatan kita Hidup yang kekal yang Tuhan mau kita kerjakan Apakah kita sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan? Apakah kita hidup sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah hari ini kita sudah hidup Hidup kudus dan saleh? Sama seperti dalam 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-11 Juga dikatakan bahwa Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian Betapa suci dan salenya kamu harus hidup Hari ini kita perhatikan kembali hidup kita Apakah kita sudah menjaga hidup kita Agar tetap suci dan saleh di hadapan Tuhan? Karena yang Tuhan mau Waktu kita kembali kepada Tuhan Hidup kita berkenan di hadapannya Keselamatan itu bukan digapai secara percuma Waktunya semati dan sudah cukup sampai situ Tapi ada perjuangan yang harus kita keluarkan Bapak-Ibu sekalian Mungkin pengorbanan, waktu, tenaga, pikiran gitu kan Banyak hal yang harus kita korbankan gitu kan Untuk apa? Untuk hidup kudus dan hidup suci di hadapan Tuhan Termaksud apa? Melayani Tuhan Menyangkal diri, memikul salib Dan terutama apa? Melawan setiap dosa Kadang-kadang kita hidup terlalu enak di dalam dosa Kita lupa keluar dari dosa Kadang kita menikmati dosa-dosa yang ada dalam setiap kehidupan kita Sehingga kita lupa untuk menjaga hidup kita tetap kudus dan suci di hadapan Tuhan Kita lupa menjaga hidup kita tetap kudus dan suci di hadapan Tuhan Hari ini Bapak-Ibu sekalian Buat saya juga dan buat Bapak-Ibu sekalian Kita belajar sama-sama menjaga hidup kita agak tetap suci dan suci di hadapan Tuhan Karena apa? Karena ini yang Tuhan inginkan bagi anak-anak Tuhan Tuhan mau kita berjuang Bapak-Ibu sekalian Bukan hanya menerima apa yang muda, apa yang gampang Tetapi hari ini perjuangan yang Tuhan lihat dari setiap kehidupan kita Supaya berkenan di hadapan Tuhan Saya percaya bahwa tanda-tanda akhir zaman juga sudah semakin dekat gitu kan Bagaimana kita bisa terus menjaga setiap kehidupan kita Supaya benar-benar berkenan di hadapan Tuhan Dan selanjutnya Bapak-Ibu sekalian Kita lihat disini bahwa waktu kita menjaga hidup kita kudus, suci dan suci di hadapan Tuhan Maka kita harus melakukan juga satu gairah yang baru Kita punya gairah yang baru ya Karena sering sekali ya Bapak-Ibu sekalian Kita lihat disini bahwa mungkin dulu kita pernah bergairah dengan Tuhan Poin yang kedua yang ingin saya bagikan adalah Malah kita kembali bergairah dengan Tuhan Kita punya gairah yang baru dengan Tuhan Gairah mengikuti Yesus yang baru Karena mungkin dulu kita memiliki kasih mula-mula Waktu kita berkobat awal-awal gitu kan Saya juga pernah merasakan itu Rasa-rasanya setiap hari gitu kan Pengennya dengar khotbah, pengennya baca firman, pengennya menguji Tuhan, menyembah Tuhan Tapi semakin lama makin disibukan dengan keadaan dunia gitu kan Kesibukan dunia, akhirnya kita lupa dengan Tuhan Kadang-kadang sampai mau baca firman aja malah mau tidur gitu kan Kasih alasan Tuhan hari ini saya capek gitu kan Saya pengen istirahat lebih cepat gitu kan Karena besok bangun harus kerja lagi gitu kan Tapi hari ini mari kita sama-sama belajar Punya gairah dengan Tuhan Bangkitkan kembali gairah itu dengan Tuhan Karena Tuhan menginginkan itu Bapak-Ibu sekalian Tuhan sebenarnya rindu dengan kita Tapi kita yang kurang punya kerinduan dengan Tuhan Kalau kita lihat ya Bapak-Ibu sekalian dalam Masmur 84 ayatnya yang kedua Gaud ini selalu punya gairah gitu kan dengan Tuhan Dia ingin sekali mengenal Tuhan lebih dalam gitu dari segalanya Sampai-sampai di dalam Masmur ini dia sering sekali menuliskan bahwa dia punya kata merindukan Menginginkan, haus, lapar gitu kan Dia banyak sekali menuliskan kata-kata ini Dan ini juga menjadi perlindungan bagi setiap kita Apakah kita ya Daud yang sebagai seorang Nabi saja sudah punya kerinduan, kehausan gitu kan Keinginan akan Tuhan yang begitu dalam Apakah hari ini sama juga dengan setiap kehidupan kita gitu kan Apakah kita memilih untuk merindukan Tuhan, mendambakan Tuhan gitu Punya kerinduan Kalau di gereja Bes sudah sering sekali memberikan tema gitu kan Bagaimana kita punya kerinduan dengan Tuhan Kerinduan akan Tuhan membangkitkan setiap iman kita gitu kan Banyak sekali membahas soal kerinduan, kerinduan dan keninduan Hari ini saya ingin juga bagi setiap kita Kerinduan itu kita timbulkan dalam hidup kita Mungkin hari ini kehilangan dari gairah itu Ini juga yang terjadi masalah yang sama orang-orang Ephesus Orang-orang Kristen di Ephesus juga mengalami ini gitu kan Mereka kehilangan kasih mula-mula itu Tetapi hari ini kita mau bangkitkan kembali Bapak-Ibu sekalian Kasih itu gairah itu dengan Tuhan Supaya apa? Supaya kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan Kita mau kembali lagi melihat bahwa kita bukan berasal dari dunia Identitas kita bukan berasal dari dunia Oleh karena itu mari kita sama-sama Bapak-Ibu sekalian Belajar dari firman Tuhan yang sederhana yang pagi hari ini saya bawakan bagi setiap kita Jangan kita terlena dengan apa yang ditawarkan oleh dunia Keinginan dunia akan membawa kita kepada kebinasaan Jangan sampai kita lenyap dengan dunia ini Tapi mari kita bangkit kembali Kita lihat identitas kita adalah warga kerajaan surga Dimana kita harus melakukan menjaga hidup kita kudus dan suci di hadapan Tuhan Melakukan yang terbaik ya Melakukan firman Tuhan Supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan Waktu Tuhan datang kita sudah siap di hadapan Tuhan Mari kita tundukkan kepala kita dan kita mau berdoa Bapak kami di dalam surga Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan Karena firman-Mu adalah untuk kebaikan kami Karena firman-Mu mengandung janji Walaupun terkadang kami tidak mengerti Tapi pimpinlah kami Tuhan untuk tetap mampu melakukannya Mari jemaat yang dikasih Tuhan dekapkan kedua tangan-Mu di dada Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir Studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan Apapun juga termasuk perjodohan Biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu Dan kekuatan kasih Tuhan turun ke atasmu Dan percayalah Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat Serta damai sejahtera alam menaungimu senantiasa Saudara terkasih, jika ada yang sakit Mari tumpangkanlah tangan di bagian yang sakit Supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya, amin Jikalau saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan counseling Silahkan menghubungi nomor di bawah ini Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!